Karena dia menjelaskan kosa kata, lafaz, kemudian juga menjelaskan arti yang dikendaki, sasaran yang dituju, dan kandungan-kandungan ayat dari unsur ijaz, balago, dan juga keindahan kesuluran kalimat. Kenapa? Demikian, kemudian juga menggunakan mengasabah. Itu sudah saya sebutkan di awal ya. Sedangkan man-hadfosnya, ataupun bariku al-fosahnya, Asya Arawi, seperti yang sudah saya tulis, bahwa salah satu monontologis Asya Arawi terhadap Al-Quran, dia menganggap bahwa An adalah kitab petunjuk yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan memiliki kedudukan yang berbeda, kita diturunkan sebelumnya. Dari Taurat, dari Injil, dari Zabur. Apa bedanya? Karena melalui Asya Arawi, Quran yang terhadap Al-Quran itu memiliki fungsi sebagai manhaj atau ajaran, sedangkan Al-Quran itu juga memiliki dua fungsi lainnya, yaitu mu'jizat. Nah, dari sisi mu'jizat ini, kemudian Asya Arawi mengelaborasikan bahwa sebuah mu'jizat yang diberikannya itu terpisah dari sisi ajarannya. Nah, ini mu'jizat Al-Quran berbeda dengan mu'jizat para watul, itu ada di makalah semua yang saya baca ini ya. Kemudian, menurut Asya Arawi, menurut Al-Quran tidak akan lepas dari penjelasan yang menjelaskan tentang ajaran dan mu'jizat Al-Quran. Seperti yang kita sudah ketahui, bahwa mu'jizat Al-Quran itu ada dari sisi isyarat ilmiah, ada dari sisi balago, dari sisi kebahasaan, dari sisi sastra yang tinggi. Nah, Asya Arawi karena dia ahli di bidang retorika dan juga bahasa, maka dia menemukan ataupun menganggap memiliki pandangan ontologis bahwa bahasa-bahasa ataupun nafad-nafad yang digunakan dalam kapsir Al-Quran itu, secara kajian mu'jizatnya, dia memiliki ketajaman bahasa dan juga ketajaman ini dalam artian, juga keunikan dalam artian penggunaan bahasa yang berbeda-beda, lafad yang berbeda-beda ketika menekankan satu ayat atau satu pesan tertentu. Makanya, Asya Arawi seringkali menaksirkan hal yang menemukan makna yang berbeda pada ujung ayat, misalnya yang satu Gafurur Rahim, tapi yang lainnya misalnya Gafurun Halim. Beliau bisa menemukan, tentunya dengan menggunakan beberapa haidah, sehingga nampak jelas kalau Gafurur Rahim itu kaitannya apa, sementara Gafurur Rahim misalnya itu pada ujung ayatnya dia akan melihat, munasabah ayat dia akan melihat, kemudian juga majaznya ya, karena memang beliau adalah ahli retorika dan juga ahli di bidang bahasa. Sehingga menurut beliau ataupun beliau menulis saksir ini, tujuannya adalah mengungkap dua hal tadi, yaitu kemujizatkan di sisi bahasa dan juga kedalaman ajarannya. Nah, apakah hal ini tercapai dalam saksirnya? Ya, tercapai. Saya menemukan seperti itu ya. Jadi memang dari sejak awal dia mengungkapkan bahwa Quran itu secara pandangan ontologisnya ada dua hal yang dia ditangkap, yakni sisi mujizat dan sisi ajaran, kemudian menunjukkan kemujizatannya dari sisi bahasanya luar biasa dengan menggunakan istilah-istilah tajam langsung gitu, ngobrol halim, ngobrol rahim, nanti lagi penggunaan ayat itu dengan poin makna yang ada dalam kandungan ayat itu. Kemudian Asya Arawi juga menganalitis bahwa penggunaan lafad ini amat penting dalam Al-Quran, penggunaan lafad-lafad tertentu. Sehingga menggunakan kaida-kaida bahasa, nah, usor, roh, balago, dan lainnya itu menjadi kecenderungan orientasi kitab tafsir ini. Sama ya, artinya gini, meskipun kitab tafsir ini tafsir modern, tetapi bukan lantas seperti yang saya terangkan minggu kemarin. Tidak lantas kemudian rasional dan mengabaikan beberapa kaida tafsir atau kaida bahasa yang menjadi alat menafsir. Asya Arawi sebagai tokoh tafsir modern, ya tetap setia ataupun tetap bisa menunjukkan bahwa kaida Nahus Arawi itu sangat berguna untuk menafsirkan Al-Quran, terutama pada beberapa lafad yang menjadi lafad kata kunci pada ayat itu. Nah, kemudian lahirlah karena, kan saya pernah bilangnya di awalnya bahwa orientasi ataupun itinya tafsir itu dilihat dari dua hal. Yang pertama dari adat tafsir atau dari mufasirnya, terus yang kedua dilihat dari tujuan antara latar belakang keilmuan Asya Arawi dengan tujuan menafsirnya itu sangat sinkron. Sehingga kita bisa melihat bahwa Asya Arawi memiliki kecenderungan orientasi tafsir itu adalah secara umum dia menafsirkan aspek-aspek yang segini bahasa yang ada dalam Al-Quran. Namun komponen-komponen itu juga bisa membantu memperluas penghasilan yang dia kemukakan. Seperti, jadi intinya pada, kalau Asya Arawi intinya pada kajian bahasa. Lalu kemudian kajian lainnya seperti Ashabun Nuzul, Kiroat itu dapat memperluas, dapat memperluas apa yang berkaitan dengan kajian yang kaji. Meskipun demikian, bedanya dengan tafsir Asya Arawi dengan tafsir yang menggunakan pendekatan lugu, katakan saja misalnya tafsir Jami'ul Bayan ya, atau Bari, itu tidak seperti itu, karena tafsir Asya Arawi meskipun dia sangat konsen dan fokus pada kajian-kaji bahasa, tetapi tidak lantas penafsiran itu menjadi melupakan pesan moral, seperti yang sering dituduhkan orang atau kita tobari. Asyik menjelaskan bahasa dan pesan moral dari ayat itu. Nah, Asya Arawi tidak demikian. Meskipun dia menggunakan riwayat, sair, bahasa, arah, tetapi tetap saja bisa fokus mengungkapkan makna pesan moral dari ayat yang sedang dibahasnya. Lalu, kemudian, pendapat orang tentang tafsir Asya Arawi ini banyak sekali ya, baik dari koleganya, kemudian juga orang-orang yang senior di atas dia, itu mengatakan bahwa cara Asya Arawi melakukan pembedaan dan juga penganalisaan pada kata-kata yang dilafat-lafat dalam Al-Quran, kemudian dikaitkan dengan balago sehingga muncul, dapat memunculkan pesan moral, itu menjadi hal yang sangat menarik dan unik di dalam tafsir ini. sehingga rangka utama yang oleh Asya Arawi bilang bahwa bagaimanapun tafsir itu harus menjadi ibu dan lain-lain. Kalau misalnya kelompok orang-orang kontemporer dengan Hermenetika, dia menunjukkan dengan cara menunjukkan dengan sisi pendekatan Hermenetikanya, maka kalau Asya Arawi justru tidak tidak menggunakan Hermenetika dalam artian ansih gitu ya, Hermenetika hanya bagi, hanya alat bantu saja, bukan pada fokus penelitiannya. Nah, kemudian dari yang saya lakukan kajian, maka metode-metode khusus yang ada dalam tafsir Asya Arawi itu sampai sebegitu banyak ya, itu ada sampai 11 ya, kalau tidak salah. Nah, ini kalau dikaji itu bakal lama ini. Tapi saya akan menunjukkan saja pada ibu dan bapak bahwa meski Asya Arawi itu menggunakan yang tadi menggunakan pendekatan bahasa dan sama sekali tidak mengabaikan Nahu Sorof dan Balago, tetapi dia juga tetap menunjukkan kemodernan dalam berfikirnya. Apa ciri kemodernannya adalah rasionalitasnya? membahas hal-hal yang gaib pun dia rasionalkan dengan apa paparan-paparan yang sangat baik kalau menurut saya dan juga sangat menyentuh. Kenapa sangat menyentuh? Karena menurut saya ini ya, karena dia adalah retorikanya bagus. jadi ada metode seperti tanya-jawab di dalam tafsirnya mempertanyakan ulang ayat itu ataupun mungkin mencoba membawa serta pikiran pembacanya agar berpikir kritis lalu kemudian beliau sendiri yang menyajikan ini persis seperti orang melakukan ceramah ya tanya kenapa ini terjadi? oh karena begini nah itu tidak apa sedikit yang melakukan penafsir dengan teknik ataupun metode khusus yang dia yang dilakukan seperti ini baik yang pertama atau sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan karena saya sudah sharing saya sudah sharekan makalahnya dan saya berharap dibaca lalu kemudian itu dipraktekan pada beberapa materi-materi yang sudah dibagikannya jadi misalnya tokoh tertentu yang sudah diberikan itu coba cari taksir aslinya baik untuk PDF atau apapun lalu kemudian coba temukan metode khususnya bagaimana dia memperlakukan ayat itu yang berkaitan dengan kaedah sorong penahu misalnya kita cek apakah dia mengabaikan atau tidak memasukkan atau tidak kemudian yang kedua ini bukan standar ya ini cuma saya saya apa namanya membuat standar sendiri gitu ketika mencari itu berapa kelompok ayat tertentu yang digunakan yang menggunakan pendekatan soroh dan nahu lalu kemudian mencari makna kata asal makna ya elaborasikan dengan tidak meninggalkan syair Arab kemudian kemudian juga apa namanya arti-arti dari kamu tetapi kemudian dia kontekskan dalam bentuk yang bisa difahami hari ini nah itu sorong yang memberikan penjelasan tentang kata asu dengan kata fahsya menurut saya sangat menarik ini karena menurutnya asu adalah setiap dosa yang tidak ada sangkutnya seperti mengumpat atau mengadu sedangkan al-fahsya adalah dosa yang sanksinya dan hukumannya seperti mencuri dan berjina jadi kalau fahsya itu lebih pada perbuatan keji ya dua-duanya yang perbuatan buruk tetapi fahsya itu lebih pada perbuatan yang melanggar dalam kaitannya dengan birahi gitu ya tetapi kalau asu itu lebih pada hawa nafli secara umum untuk apa karena akibat dari kesalahan berpikir maka kemudian orang melakukan adu domba ya tajasus kemudian melakukan juga pening ataupun hanya membaca pikirannya tidak mau menerima pendapat orang lalu apalagi dobeling atau kalau dalam bahasa syarawi itu berpikir secara umum artinya dia hanya memilih pendapat orang-orang yang mengikuti pendapatnya yang sependapat dengan dia tetapi dia menolak pendapat-pendapat yang kontroversial dengan dia nah oleh karena itu akan ada bedanya kalau kata syarawi pada penentuan hukuman antara orang yang melakukan kesalahan dengan kategori asu dengan dan orang yang melakukan kesalahan dengan kategori fahsya hanya gitu ya banyak deh yang ini saya sudah tuliskan disini ada juga kajian yang sering dibicarakan itu juga persoalan surga ini persoalan teologi ya apakah surga kita nanti yang akan kita tempatin nanti bagi orang mu'min insyaallah moga-moga kita tergolong pada kelompok itu lalu kemudian apakah surga kita nanti sama dengan surganya Nabi Adam atau tidak karena kalau kata asyarawi kategori surga yang ditetapkan dalam Al-Quran itu adalah sebuah tempat yang tanpa larangan dan juga tanpa perintah tapi surganya Nabi Adam itu surganya surga yang ada perintah dan ada larangan ini juga sebetulnya sudah lama diperdebatkan oleh para ulama ya tetapi kemudian dengan sangat pintar menurut saya asyarawi menjelaskan bahwa beda antara surga kita dengan surganya Nabi Adam selesai surga kita bukan seperti surganya Nabi Adam tetapi lebih indah katanya seperti itu selain lebih indah juga memang tidak ada larangan tidak ada perintah lalu kemudian juga mempertinya juga bilang kalau begitu surganya Nabi Adam itu surga yang mana dia tidak mau terjebak pada pendapat orang-orang yang modern yang bilang bahwa sebetulnya Nabi Adam itu tidak tinggal di surga tetapi dia tinggal dalam janah janah ini bukan berarti surga nanti surga naima atau firdaus yang lainnya tetapi ini adalah sebuah sesuatu kebun sehingga ada kelompok orang yang terlalu berani menyimpulkan bahwa ternyata surga Nabi Adam itu adalah kita di dunia ini nanti pendapat ini akan akan riuh menghadapi pendapat yang mengatakan bahwa kenapa kemudian ada hukuman ketika Nabi Adam melakukan dengan sitihawa melakukan pelanggaran sesuatu yang larang oleh Allah itu mendekati dan memahami sebut buah kuldi kan tidak ada sebutan buah kuldi dalam Al-Quran karena buah kuldi itu berasal dari Israel ya Al-Qurannya tidak disebut pokoknya buah larangan pohon larangan Allah takrobah hadis saja rohan begitu kemudian dia juga membedakan penafsiran dengan redaksi ayat-ayat amsal ayat-ayat amsal biasanya orang melakukan penafsiran ayat-ayat amsal itu dengan kaedah tasbih sehingga yang kita temukan adalah apa namanya penafsiran penafsiran yang yang kurang dalam bahasannya yang kurang kurang nyentuh tapi kalau oleh Asyarawi apa penafsiran dengan dengan redaksi amsal justru jadi lebih menarik kalau menurut saya karena dia mencoba memahamkan dulu para pembaca pada apa namanya makna memang mendekatinya dengan tasbih tetapi melampaui itu ya melampaui hal-hal yang seperti hanya sekedar membahas surga dari sisi fisik tetapi Asyarawi lebih dalam dari itu kemudian untuk penggunaan khul sahabah khul tabi'in Asyarawi menggunakan ayat-ayat lain yang sama dengan dalam Al-Quran untuk penukilan riwayatnya ya sehingga ada orang yang bilang bahwa tafsir tafsir Asyarawi itu menggunakan metode tafsir maudu'i padahal tidak karena kita lihat bahwa dia menuliskan tafsir dari Al-Fatihah sampai Anas ataupun ada Abdul Ahmad itu itu sekedar teknik untuk mempercepat dia memperoleh apa namanya makna ataupun moral ataupun sesuatu dibalik ke deretan ayatnya ya kemudian yang saya masih apa namanya yang saya yakin bahwa dia adalah tokoh kontemporer ataupun tokoh modern karena dia menggunakan satu frame pemikiran yang tujuannya untuk menunjukkan bahwa Al-Quran itu ada dan 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 begitu terlihat tercapainya ataupun diupayakan tercapai pesannya terutama di tafsir-tafsir yang lahir di abad kontemporer dan juga modern akhir abad 20 akhir abad awal 21 nah Asorowi menjelaskan tentang hakikat rizki misalnya yang mengatakan bahwa ya besutur rizuko memperluas dan wayakdir lagui teman-teman bersempit kelemahan orang dalam masalah ini mengertikan rizki dengan harta padahal hakikat dari rizki adalah segala sesuatu yang bermanfaat seperti ilmu kelemahan lembutan kekuatan kemampuan kecakapan dalam bekerja dan lain sebagainya Nah Asorowi juga membedakan bahwa mahal dengan rizkun itu berbeda mahal itu adalah harta kita ataupun apa yang kita miliki tetapi rizki itu adalah apa-apa yang kita miliki kemudian mungkin juga kita tidak miliki tetapi bisa kita nikmati misalnya orang saya misalnya masak masih agak kebanyakan maka maka ada sebagian saya yang basi yang tidak termakan nah itu kalau menurut kategori apa namanya kategori Asorowi itu adalah bukan rizki tetapi mal makanya yang kita minta adalah rizki bukan harta itu katanya kemudian apa orang orang dengan dengan makna yang tadi maka memperluas rizki bagi orang yang digendaki Allah itu ataupun mempersempitnya itu juga membutuhkan orang lain dibutuhkan dibutuhkan kerjasama ataupun dibutuhkan apa namanya ya ikatan-ikatan dengan orang-orang lain misalnya Allah memberikan rizki kepada kita tentang kecakapan kerja tetapi kalau kita tidak memiliki pekerjaan kita ataupun tidak ada orang yang menilai tentang kecakapan kerja kita maka itu agak sulit oleh karena itu kemudian dikaitannya rizki perolehan rizki atau kelapangan rizki dan kesempitan rizki yang Allah berikan itu tidak semena-mena hanya atas apa namanya kuasa Allah tetapi ini juga ada campur tangan atau usaha-usaha manusia sehingga setiap manusia harus juga berupaya mendapatkan rizki yang tadi itu yang artinya tidak cuma harta tapi kecakapan kemudian juga kesehatan misalnya misalnya di masa pandemi sekarang ini kita sudah vaksin kita sudah melakukan hal-hal yang sesuai dengan protokol kesehatan tapi tetap saja kita juga harus berdoa tidak bisa hanya berdoa saja atau tidak saya juga hanya ikhtiar saja kemudian apalagi ya yang menarik menurut saya ini pekerjaan sudah agak lama jadi saya agak lupa-lupa membedakan menggunakan model dialog itu jelas ya karena Asarowi itu sebetulnya kalau kata Pak Badri Asarowi itu seperti tokoh kuresihab kalau di kita jadi dia bukan hanya akademisi tetapi juga dia adalah seorang pendai ya maka pilihan-pilihan katanya ataupun kepintarannya memilih kata-kata itu juga menjadi ciri khas karena dia langsung turjun ke lapangan kemudian sejarah penulisan tafsir ini juga kan seperti yang kita tahu awalnya bukan tidak bermaksud menulis tafsir jadi Asarowi hanya memberikan ceramah-ceramah kemudian tetapi oleh murid-muridnya dibukukan tapi kemudian dia baca dia baca ulang dia lengkapi gitu lalu baru kemudian diterbitkan kalau ibu dan baca ibu dan bapak membaca langsung kitab tafsir Asarowi mungkin mungkin ya tapi saya yakin mungkin yang anak-anak S2 tidak seperti ini menemukan beberapa kesulitan karena penggunaan bahasa Arabnya menggunakan bahasa Arab modern Arab apa namanya yang ya Arab modern agak agak mencari kata-kata yang sama jadi ada beberapa mufrodat yang kita hanya bisa temukan di kamus-kamus isri misalnya atau juga susunan-susunan kata yang yang itu khas gitu yang khas idium yang digunakan oleh orang-orang modern saya 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 waktu mencoba membaca kitab-kitab ini seringkali berkomunikasi dengan Pak Ibrahim karena Pak Ibrahim itu luar biasa ya bahasa Arabnya menguasai bukan hanya bahasa Arab lama tetapi bahasa Arab baru juga dia sangat luar biasa menguasainya lalu kemudian nomor 8 disini saya menuliskan bahwa menggunakan teori simbolik dari kata atau kalimat tertentu yang pendapat dalam ayat-ayat Al-Quran yang tadi ya ini termasuk yang ini Allah menciptakan Adam sebagai halifah disebabkan tukas halifah nah jannah disini diberi nama jannah dan di tempat yang diberi nama jannah ini kan adalah if'al dan lataf'al sebagai simbol dari perintah dan narangan Adam lulus dalam melaksanakan if'al dan gagal dalam melaksanakan lataf'al setelah proses itu kemudian Allah menurunkan mereka Adam ke hawa ke bumi untuk menjalankan perintah dengan membawa if'al dan lataf'al agama sebagai pendapatan hidup kemanusia yang tidak pas dari perintah dan narangan jadi intinya itu katanya ya inti beragama itu adalah perintah dan narangan if'al dan lataf'al nah itu menggunakan sayir-sayir Arab ini karena dia ahli di bidang retorika tentu saja ahli balago maka dia menggunakan sayir-sayir Arab saya juga mencantumkan disini ada tabel-tabel penggunaannya pada surat apa saja sayir Arabnya itu nah ini menggunakan asabun nuzul jadi asabun nuzulnya seperti apa apakah menggunakan asabun nuzulnya hanya seperti orang-orang di zaman kontemporer yang ini hanya melihat makronya saja tidak kalau asarawi tetap dia menggunakan apa asabun nuzul dengan cara yang dilakukan oleh orang-orang di zaman klasik atau ulama klasik jadi artinya dia tidak sama ya dengan frame pemikirannya orang-orang modern yang mengatakan bahwa asabun nuzul itu semua ayat itu ada asabun nuzulnya kalau asarawi sepertinya tidak seperti itu dia betul-betul apik yang memilih asabun nuzul yang menurut dia paling tepat untuk ayat itu lalu ulama klasik menyatakan bahwa ada penafsiran maka menurut asabun nuzul itu sebagai pengembangan justru pengembangan penafsiran bukan memberikan arah kalau di zaman klasik misalnya orang membaca ini ayat ini kok kayak gini kok kayak gini coba lihat asabun nuzulnya dia tidak begitu setelah dia tahu asabun nuzulnya yang dia lakukan berikutnya adalah mengembangkan ataupun menafsirkan dengan cara mengembangkan pemahaman dari kekuatan dari kekuatan yang terdapat dalam dalam ayat tersebut gitu ya adalah ciri khasnya adalah pengambilan tafsir didasarkan umuman lafat bukan pada adanya sebab nah ini mengikuti kaida tetapi tidak bisa dinafikan juga bahwa riwayat yang menjelaskan sebab turun ayat Al-Quran diperoleh hikmahnya yang bisa memberikan penjelasan cara umum dari ayat tersebut ini bedanya ini bedanya dengan penafsiran yang kemarin yang saya kemukakan meskipun dia orang modern orang kecepatan tapi tidak semua seperti itu ya baik sampai sini ada yang mau ditanyakan ini adalah silahkan ini ada beberapa pertanyaan bu pertama terkait metode Asharowi yang sudah ibu tuangkan di dalam makalah tepik betul saya belum baca baru bu tadi bu mohon penjelasan dari ibu Asharowi itu dalam metode khususnya bu dia itu mengawalnya dari pendekatan bahasa atau pendekatan riwayat dan apakah pendekatan bahasa dan riwayatnya beliau itu mengutip dari mumpasir-mumpasir sebelumnya atau hanya pemikiran dia sendiri mengingatkan kalau di tafsir Indonesia ya bu dominan mengutip dari tafsir-tafsir terdahulu walaupun ada pengembangan dari sang bu pasir itu sendiri itu yang pertama yang kedua terkait tadi menyingkung rahmatan lila alamin kalau konteks Indonesia kan seolah-olah bukan aslinya seolah-olah saya asumsikan bahwa rahmatan lila alamin itu mengayomi kelompok minoritas tidak ada kekerasan dan tidak boleh mendiskriminasi orang lain dengan alasan apapun walaupun dia itu melanggar agama itu serasa paradoks dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat dimana kalau Umar selalu setiap ada masalah selalu menghunuskan pedang dan berbagai sahabat selalu melakukan peperangan rahmatan itu kalau 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 tafsir sekarang konteks Indonesia rahmatan lila alamin yang dibawa yang sering digaungkan di media sosial di Indonesia itu serasa paradoks dengan apa yang dilakukan oleh sahabat sahabat kan perang rasul perang terus kalau ada yang belanggar agama ditindak dihukum dengan tegas atau bisa sebut keras juga nah dalam asar ini rahmatan alaminnya apakah sama dengan konsep Indonesia yang tidak boleh ada perang tidak ada mendiskriminasi orang lain harus mengayomi walaupun mereka itu melakukan kesalahan terhadap agama itu mungkin terima kasih pertanyaan pertama lupa apa deh pertanyaan pertama kedua pertanyaan pertanyaan pertanyaannya gimana khususnya Asarawi itu pendekatan riwayat atau bahasa dan riwayat dan bahasa yang beliau gunakan itu mengutip dari sebelumnya atau sendiri itu yang sepanjang yang saya tahu ya tafsir yang banyak dikutip oleh Asarawi itu adalah tafsirnya siapa namanya Muhammad Asad kemudian Muhammad Asad itu tahu ya apa penafsirannya sangat introversial kan karena dia ada yang menyebutkan dia itu orang Yahudi atau bukan tetapi Muhammad Asad itu kan orang yang apa namanya ya menguasai yang betul makna 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 kata karena dia tinggal lama di tinggal bersama itu sangat lama tapi bukan hanya itu juga dia mengutip beberapa pendapat mufasir yang terdahulu seperti Ibn Khathir juga dia mengutip kemudian yang saya tahu itu tidak banyak muncul kakinya itu Ibn Khathir atau Mari lalu juga ada beberapa zamah syar meskipun mengutip ini bukan berarti mengikuti tetapi kadang mengutip untuk di apa namanya di koreksi ya untuk sebagai perbandingan untuk menggiring gidenya jadi mengutip itu hanya sekedar bukan untuk mengilahkan apa yang dikatakan tetapi biasanya dia gunakan untuk pijakan-pijakan ketika melakukan penafsiran jadi apakah dia menafsirkan dengan pendapatnya sendiri meskipun menggunakan pendapatnya sendiri asyarawi selalu saja apa namanya berpegang teguh atau menafsirkan kakinya pada beberapa pendapat ulama sebelumnya jadi tidak biroi banget tetapi menggunakan kaida-kaida bahasa dan juga menggunakan perujukan pada beberapa tafsir sebelum sebelum tafsir ini dibuat karena ini kan tafsir modern dia juga membaca Al-Purtudi tapi dia juga membaca Arjasos beberapa poin yang berkaitkan dengan ayat-ayat hukum kemudian untuk untuk kajian rahmatan alaminnya ini mungkin harus saya jelaskan dulu bahwa adanya apa namanya ya pembatasan adanya penyeragaman tentang masalah-masalah toleransi masalah-masalah asasi manusia itu tentu dia menjadi sebetulnya bukan hanya persoalan Indonesia pada umumnya di seluruh di seluruh dunia sedang dikaji tentang batasan-batasan toleransi misalnya yang dikaitkan dengan ajaran Islam yaitu rahmatan yang alamin saya tidak toleransi itu apa sih nah ini dulu deh biar adanya toleransi itu kalau kata orang-orang di negeri kita itu kan apa wa'fu wasfahu ya memaafkan dan juga membiarkan wasfahu gitu tapi kemudian ada ada lanjutannya toleransi itu ada toleransi aktif ada toleransi tidak aktif kalau toleransi aktif kalau toleransi tidak aktif memang seperti yang tadi hanya membiarkan misalnya ada orang beribadah tidak diganggu ya sudah itu beres tetapi pada toleransi yang kalau menurut Gilbert itu toleransi yang seperti itu toleransi yang bodoh katanya ya toleransi yang pintar itu adalah toleransi yang betul-betul menggunakan cara berpikir intersubjektifitas misalnya kayak gini kalau kita sedang meludan kemudian speaker kita kita arahkan ke beberapa tempat ke seluruh penjuru gitu lalu kemudian salah satu penjuru itu ada tetangga kita yang Kristen harusnya kita bertanya pada mereka apakah ini mengganggu atau tidak dan mereka juga harusnya seperti itu pada kita nah itu adalah toleransi yang aktif ini memang agak sulit tercapai ya artinya selalu saja ada ada kepentingan-kepentingan mayoritas itu akan menjadi lebih utama ketimbang kepentingan minoritas pokoknya tidak juga salah ketika di Tolikari misalnya atau di daerah-daerah tertentu yang minoritas muslim kemudian masih melakukan toleransi yang pasif yang tadi tidak ada toleransi nah urusan rahmatanil alamin yang 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 menggerada hak asasi manusia di dalam di dalam metodologi tafsir orang-orang progresif liberal tentu tidak sama prakteknya dalam menafsirkan di tafsir ini ya di tafsir Asyarowi yang saya lihat seperti itu misalnya kalau Asyarowi selalu saja mengaitkan bahwa dunia dan akhirat itu nyambung lah katakan seperti itu jadi gak secara sederhananya mungkin saya akan bilang bahwa gak cuma urusan dunia gak cuma urusan akhirat aja yang harus dipikirin tetapi juga urusan dunia memperoleh risiko yang halal memperoleh risiko yang halal dan memperoleh risiko yang tidak halal itu bukan hanya menyertakan ataupun bukan hanya membutuhkan pengetahuan tentang halal-haram tetapi juga harus membutuhkan bagaimana kita melobi bagaimana kita mengemas gitu ya kalau kita jualan mengemas jualan kita itu sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya misalnya saya lihat nih pintarnya orang berjualan menurut saya ya dulu Mari Regal itu kan tidak ada yang di packing kecil-kecil kan tapi harus sebesar itu dengan harga yang cukup mahal lah katakan 20 ribu 17 ribu untuk Mari Regal dengan isi berapa itu 20 lempeng gitu ya tapi kemudian karena pintarnya orang berdagang sekarang dikemas menjadi 2 biji 2 biji dan dijual di warung-warung itu hanya cukup dengan uang 1.500 gitu ya adalikan sama kan sebetulnya artinya tetapi ini bagian dari dari marketing nah menurut saya tapi ini menurut saya ya sangat subjektif asal rawit melakukan itu melakukan pesan-pesan gelondongan ayat yang nampak tidak sudah difahami itu oleh asal rawit jadi berapa pemahaman yang mudah difahami dan kalau makanan mudah kunyah-kunyah gitu ya oleh setiap orang kalau tadi contohnya biskuit kan bisa dimakan oleh bayi oleh orang dewasa bahkan juga oleh orang-orang tua gitu ya sudah tidak bisa lagi mengunyah misalnya tapi tetap teknis apa namanya gizinya sampai nah ini menurut saya seperti itu pintarnya asal rawit mengemasnya dalam bahasa-bahasa yang bisa difahami dan kemudian dikemas dalam bahasa-bahasa dialog yang sederhana yang tadi contohnya tentang tentang iapsuturizko wayukadirnya kemudian juga tentang apa namanya bagaimana hak asasi manusia itu disampaikan oleh asal rawit dalam hasilnya dengan tidak menyebut bahwa ini adalah al-hukukul insani atau al-hukukul basari tetapi dia mengelaborasikannya pada prinsip tentang penghormatan kepada manusia walaupun itu adalah seorang yang berbeda agama lakum dinukum waliyah dini itu diterangkan secara kemudian bagaimana lakum dinukum bagaimana tidak mengganggu yang tadi ya fa'ahu disitu kalau kata masyarawi dalam taksirnya pada ayat lakum dinukum waliyah dini itu lebih pada tanyakan pada hati nurani apakah ini mengganggu atau tidak kalau jelas ini ada mengganggu itu boleh dilakukan cross-check atau yang tadi menanyakan jadi ada logika intersubjektivitas yang ada disini nah ini kalau Bapak Ibu membaca penelitiannya Issyarro tentang Al-Hukukul Mar'ah Fi Tafsir Asyarroi itu disebutkan beberapa pemikiran Asyarroi itu sejalan dengan pikiran-pikiran feminis tetapi dia tidak apa namanya tidak menggunakan analisa feminisme dia hanya menggunakan logika rahmatan dan alaminnya apa namanya menganggap bahwa semua manusia itu sama yang membedakan adalah takwanya itu saja poinnya sebagai rahmatan alamin kemudian juga hutan dinas jadi tidak tidak seperti yang tadi Aden tanyakan begitu yang dapat saya sampaikan Aden iya ibu terima kasih ibu ada lagi yang mau tanyakan iya ibu terima kasih atas waktunya ibu bahwa manhaj atas syarroi dalam tafsirnya ada beberapa metode ataupun langkah-langkah yang telah dijelaskan oleh ibu di bakalannya meskipun saya belum membaca semuanya tapi ada beberapa ada satu ayat yang tadi ibu dan ini ayat dalam surat al-Baqarah Allah salat innamaya murukum bisuhi wal-bahsya'i wa'an takulu alam ba'imala ta'anamun itu menurut syarroi yang sudah ditulis oleh ibu mengurai makna logawih dari suatu kata yang dianggap penting mohon maaf kalau dalam segi bahasa tafsirnya kalau bisa saya sebut bu tadi seperti ritual karena imam akala syarroi itu menjelaskan suh dan fahsya ibu seperti yang ibu tadi jelaskan yaitu wa'u'a tuhdan bin lah ha'dafihi kalau bisa saya katakan itu dosa kecil atau yang disebut fahsya itu yang ada ukubahnya atau asiksanya bisa disebut dengan dosa besar seperti itu bisa dikatakan ibu kalau mengurai makna bogowi dan suatu kata yang dianggap penting menurut asyarroi ini bisa disebutkan dengan tafsir konteksual beda dengan tekstualnya bu terima kasih gimana ya ciri khas tafsir modern itu memang konteksual nah ini istilah ini juga seringkali diperdebatkan jadi suka ada orang yang bilang bahwa memangnya Roswell tidak mengkontekstual kan tafsir mana yang tidak konteksual maka apa namanya ukuran konteksual konteksualisasinya itu akan menjadi berubah-rubah makanya kita harus punya standar artinya gini tafsir yang konteksual tentu saja tafsir yang bukan berarti mengabaikan makna-makna literal makna-makna yang makna-makna yang tekstual tapi dia tidak berhenti di situ tetapi dia langsung mengaitkan dengan keadaan pada saat hidupnya di zaman pada saat dia simul pasir itu hidup Roswell tentu saja melakukan penafsiran secara konteksual karena mencoba tidak membatasi makna dolim pada makna-makna tertentu sehingga ada yang protes kemudian pada penafsiran Rasulullah memang konteksual artinya sesuai dengan konteks pada saat itu nah ini yang kemudian dikoreksi oleh bukan dikoreksi dilanjutkan oleh Pak Masih terutama Fazilur Rahman dengan teori menang jadi menurut Fazilur Rahman sebagai seorang yang tanda putih menggagas pemikiran bahwa ada konteksual itu yakni ketika satu dilihat dari sikap sikap si mufasir seorang mufasir tidak seorang mufasir yang konteksual tidak menganggap bahwa penafsirannya paling benar jadi jika ada tafsir-tafsir lain yang muncul dari ayat itu diakomodir tetap dilakukan tetap dinyatakan bahwa kemungkinan makna itu ada tidak menganggap bahwa dia paling benar tidak mohon maaf ya tidak seperti mohon maaf ini tafsir Rizamah Syar yang selalu bilang kalau ada pendapat orang lain yang tidak sesuai dengan pendapatnya dia akan bilang waqol juhala gitu ya waqol sufaha dan suka seperti itu dalam dalam tafsirnya padahal ini adalah etika ketidak apa namanya ya mungkin kita bisa merasakan kalau orang kenapa harus bilang waqol juhala gitu kalau memang hanya persoalannya tidak sesuai dengan pendapat yang dia inginkan nah itu secara sikap secara konteksual secara secara penafsiran penafsiran konteksual itu tidak berhenti hanya pada makna-makna yang ada dalam syair dalam riwayat tetapi mencoba kontekskan ya mencoba mengkontekskan ke kita ke masa dia hidup bahkan kalau fazlurahman malah menerawang ke masa yang akan datang next seperti apa next seperti apa jadi ada beberapa kemungkinan ada beberapa makna yang mungkin bisa dikeluarkan dari 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 ayat itu kalau kita menggunakan teori ini apa namanya bukan meaning yang dicari bukan tetapi magzah yang dicari kalau kata gadamer magzah itu artinya pesan moral pesan moral yang ada dalam ayat cuci Al-Quran sehingga kita bisa menerawang beberapa kemungkinan 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 ini kemungkinan kemungkinan makna ya misalnya kita virus virus dalam komputer itu dibicarakan dalam Al-Quran misalnya kayak gitu misalnya kalau hanya melihat dari kata-kata virus itu bahasa Arabnya apa oh gak ada dalam Al-Quran lalu kita bilang oh gak ada nah itu kan akhirnya selesai itu secara literal tapi kalau secara konteksual kita harus melihat virus itu mungkin tidak terlihat tetapi bisa dibuat oleh manusia misalnya ya kemudian apa sih fungsinya fungsi apa gunanya apa sih oh mereka mau menjual antivirusnya untuk virus tertentu yang ada di komputer ya lalu kemudian yang menyebarnya melalui apa oh dia mau masukin metadata oh dia masuk melalui ini melalui itu melalui gampangnya kita mendownload beberapa info dari internet lalu kemudian masuk antivirus virus kemudian nah itu kan artinya kalau ngomong secara akidah kalau Allah tidak mengizinkan ya enggak kan gitu ya kan selesai kalau urusannya gitu tetapi kalau urusannya mencari virus itu dalam artian fahishah nih ini fahishah ini karena obat virus-virus untuk yang nawaitunya adalah untuk jual antivirus dalam komputer misalnya ini saya ngomong komputer ya enggak virus lain nih khawatir menjadi kemana-mana itu kan akhirnya menjual dengan curang kan memproduksi sesuatu dengan curang hanya untuk kepentingan dirinya sendiri mungkin itu bisa dicari kan akhir-akhir akhirnya nah itu yang dimaksud dengan konteksual itu begitu Pak Pak siapa tadi Pak Ansep oh iya atau lo 2 Asep 2 Asep oke ada lagi yang mau ditanyakan yang lainnya di sini di sini ditanya Bu Buntan ya Pak Tatan ya mohon Bu ini Bu baru terkait dengan menarik dan saya Bu Mende halo wa'alaikum ya 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 iya iya Buntan ya barusan bingung sedikit terkait dengan apa cemaksari Bu ya saya baru mendengar barusan dari Ibu bahwa kalau beliau itu memang apa menyampaikan kepada yang tidak sependapat dengan penafsirannya itu bagian dari juhalah atau sufahat nah ini kalau kita misalkan Bu kan terkadang juga memang ada orang yang tidak faham atau belum belum tahu bahwa beliau itu suka menjuhalahkan atau mensubahakan yang lain yang tidak sependapat dengan penafsirannya nah untuk untuk kita sendiri apakah diperbolehkan diperbolehkan untuk mengambil gitu ya apa rujukan-rujukan tafsir dari jamaksari ini mengingat tadi statement yang beliau sampaikan menjuhalahkan dan mensubahakan yang lain yang tidak sependapat dengan dengan beliau gitu karena memang ketika kita banyak mengutip katakanlah pendapat-pendapat tersiran dari beliau boleh jadi lama-kelamaan orang yang sering mengutip itu akan menjadi apa ya nasrul fikro gitu pemirannya akan terbawa gitu ke semaksari itu bagaimana Bu apakah ini apa ya masih masih dibolehkan gitu kita untuk misalkan mengutip beberapa ayat yang yang disampaikan dari penafsiran Nizamah Sari tersebut demikian Bu ini pendapat pribadi saya ya Pak Tatan misalnya gini kita berteman dengan seseorang lalu kita melihat oh dia perangainya begini tapi sisi positifnya begini kan kita mengambil sisi positifnya ya dan tentunya tidak kita berteman dengan banyak orang dong tidak hanya dengan dia sama lah seperti kita punya juga teman misalnya dalam hati kita tahu lah bahwa teman yang ini asiknya diajak ngobrol ini teman yang ini asiknya diajak apa gitu kegiatan sosial kayaknya dia baik orang yang ringan tangan dan selalu siap tapi kalau diajak mikirin kayaknya enggak oke berarti kalau kita ngomong diskusi yang serius-serius jangan ngajak dia tapi kalau misalnya mau ngadain arisan kalau ibu-ibu ya botram tapi ada sedikit kajian yang ringan-ringan orang ini kan itu ada tuh ada kayak gitu jadi intinya kalau menurut saya boleh-boleh saja tetapi boleh-boleh saja mengutip dari sama syari tetapi tidak tidak satu taksir saja tapi kita lihat perbandingannya dan aplikan hal-hal yang kita mungkin tidak pas kalau menurut saya seperti kita belanja di supermarket kan kita hanya memilih-milih barang yang sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan pocek kita dari ruang kita kalau terlalu mahal ya enggak lah nah itu menurut saya tidak apa-apa kalau sekedar mengutip tapi tidak melulu tidak mengidolakan terlalu mengidolakan karena pada bagian-bagian tertentu bagus juga tafsir zaman syarih itu misalnya pada kajian balagonya ya sangat luas kajian balagonya tetapi memang berhati-hati pada poin-poin yang berkaitan dengan doktrin mutazilahnya karena dia akan lebih menunjukkan kalau saya pernah baca buku Al-Mun Harifat sudah diterjemahin itu penyimpangan-penyimpangan dalam tafsir itu karyanya Husein Arzabi dia menyebutkan beberapa kekurangan ataupun kesalahan yang dilakukan oleh Zamah Syar kita menafsirkan Al-Quran terus saya juga pernah baca buku yang kuang itu tarji kuang itu tarji tafsir Al-Quran itu disitu disebutkan bahwa banyak ternyata banyak ulama mufasir-mufasir yang melakukan kesalahan entah itu disengaja atau tidak terutama pada ayat-ayat yang berkaitan dengan kajian balagonya dan juga yang kemudian disalah tafsirkan yang harusnya apa istilahnya itu ada dua lapat yang disamakan itu aduh jadi lupa lupa saya istilahnya misalnya yang seperti itu jadi menurut saya patatan jangan terlalu takut juga santai aja tapi syaratnya baca lagi kita bandingkan tafsirnya gitu pak jadi amannya dikomparasikan mungkin ya dikomparasikan ya tokter ibulun ya istilahnya kalau katakan nama tokter ibulun siapa turun silahkan ada ada lagi yang lain baik saya minggu keberapa kita pertemuan berarti sudah masuk UTS dan kemudian minggu depan saya berharap sudah ada yang selesai melakukan penulisan salahnya saya mengajar dua mata kuliah jadi tugasnya merudul dari saya semula saya berharap saya mengajar mau tunis saja atau mana ikhlasir apa namanya mana ikhlasir saja yang satu pak batu tapi karena pak batunya banyak sekali kegiatan jadi saya hanya belum bisa merayu sampai berhasil agar bisa ngajar di mata kuliah ini saya mohon maaf pagi ini Pak Badru yang masuk tetapi kemudian tadi WA bawa agak sakit karena beliau itu jarang makan kopi dan ngerokot terus jadi seringkali tangguhan pencernaan begitu ada lagi yang bertanyakan oh sudah di rumah ya seputar teknis buatan makalah sudah jelas untuk makalah yang menyingkutkan itu sesuai absen kelompoknya atau bagaimana bu yang sudah selesai saya sih berharap makalah yang didiskusikan itu adalah makalah yang sudah disetorkan ke saya biar saya baca dulu itu sesuai urutan di ininya ya Bu yang sesuai urutan semua orang harus sudah membuat makalah lalu kemudian menyatakannya pada saya lalu saya koreksi makalah itu sudah sesuai jangan yang ditulis bukan manhaj tafsir tetapi yang ditulis sumber tafsir misalnya saya khawatir seperti itu jadi kajian biografinya sepintai bahwa tokoh ini 13 alamat biografi enggak tapi kita cari yang berkaitan dengan kajian manahitnya jangan-jangan dia berguruh pada seseorang yang kemudian mempengaruhi pada pemilihan manahit tafsirnya itu yang yang pengennya saya kayak gitu ya jadi biografinya itu betul-betul hanya dicari yang berkaitan dengan kajian mata kuliah kita misalnya dia menikah dengan seorang perempuan kalau enggak ada kaitannya dengan metode tafsirnya ya enggak usah kata saya enggak usah panjang-panjang sudah aja begitu maksud saya bisa dipahami maksimal dikirimnya malam senin berakhirnya atau hari minggu malam senin lari sabr bcp saya baca tidak insyaallah minggu maaf ibu untuk untuk apa namanya pembahasan atau tafsirnya itu sesuai yang disilah mesti ibu ya dari mulai tafsir sampai kurasihab itu bukan untuk pembagiannya saya saya belum mengesir ya catatan dari Pak Badru ya belum soalnya ibu terasa yang kelabuz baru itu yang pernah dikirim ke grup kelabuz baru yang pernah dikirimkan di grup iya ada itu nanti di itu di Pak Badru Pak Badru ibu iya nanti coba saya cari ya aduh supaya langsung dibagikan di kelas siap siap mohon maaf saya lupa lalu banyak urusan dan juga Max mencatat jadi yaudah nanti saya ya pelan-pelan ya apa di sini di rumah di kantor di kampus maksudnya nanti saya mau ke kampus bandit di rumah baik baik ada udah ya ada yang jawab ya eh gak ada yang mau tanya ya atau mau ada yang komen-komen udah Alhamdulillah.